Intro Kembali lagi bersama kami di spesial program Niaga TV Resto Nah, tadi kita sudah membahas tentang perjuangan bagaimana sosok mas Kevin pertama dalam membangun sebuah bisnisnya Nah, saat ini kita ingin bertanya nih, sesuatu yang sangat mungkin ditunggu-tunggu juga nih ya Apa nih yang mas Kevin sedang lakukan nih? Saya dengar-dengar mas Kevin sedang mendirikan program, proyek yang manfaatnya untuk banyak orang Tuju ya mas Kevin ya? Nah, boleh tanya nih, apa nih yang sedang mas Kevin sedang bangun? Ya, jadi saya pernah baca ya sebuah kalimat yang sampai sekarang buat saya ini jadi suatu kalimat yang favorit sekali Itu adalah untuk sukses sendirian, ya itu biasa Ya, tapi bagaimana orang bisa mensukseskan orang lain, itu baru orang yang sukses sebenarnya Itu baru jauh lebih luar biasa Nah, jadi berangkat dari kalimat tersebut yang saya baca di sebuah buku ya Itu kalau buat saya benar-benar menjadi trigger atau pemicu Bagaimana kita juga bisa membantu orang lain untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan Gitu ya, jadi konsepnya dan konteksnya sebenarnya seperti itu Bagaimana atau prinsip kaya ya, salah satu prinsip kaya yang sangat fundamental adalah Bagaimana kita menginginkan orang lain mendapatkan apa yang juga kita dapatkan Bagaimana kita menginginkan orang lain mencapai apa yang pernah kita capai Nah, itu adalah sebuah prinsip kaya yang kalau buat saya ini benar-benar apa ya, kalau bisa dibilang prinsip emas lah Nah, itu salah satu yang benar-benar saya pegang sampai sekarang Nah, berangkat dari situ saya menisiasi sebuah program yang namanya One Blind Project Oke gitu, sebuah program yang namanya One Blind Project Bagaimana kita mau membantu orang untuk mendapatkan satu miliar pertamanya dia Nah, seperti itu Karena basically saya sudah tahu caranya, saya tahu jalannya dan saya tahu apa yang saya lakukan ini Bisa menghasilkan satu miliar pertama saya Nah, saya buatlah programnya yang namanya One Blind Project ini Gitu, jadi bagaimana dalam satu dua tahun pertama orang yang mengikuti program dan project ini Dia mampu menghasilkan satu miliar pertamanya dia Ya, profit gitu ya Itu profit ya, bukan omset ya Profit, bukan omset Kalau omset satu miliar itu gampang lah ya, pokoknya Berarti sangat possible ya untuk mendapatkan itu ya Karena mungkin Mas Kevin sudah pengalaman di situ Ya, sebenarnya bukan karena sudah pengalaman ya Tapi tadi saya bilang, karena sudah ada jejaknya, sudah ada jalannya Nah, ketika kita sudah mengikuti jejak suksesnya dan kita juga berhasil Nah, kenapa nggak kita juga buka jalurnya Kita juga bukain jalan buat mereka yang lain yang mungkin kita nggak pernah tahu di luar sana Karena banyak orang yang pengen untuk punya kesuksesan juga dalam hidupnya Atau dia juga ingin mendapatkan nominal-nominal tertentu Tapi dia terbentur sama dua hal Nggak punya kesempatan dan tidak tahu caranya Nah, kalau kita berani mendobrak bahwa ada kesempatan dan ada caranya Untuk katakanlah orang menghasilkan satu miliar pertamanya dia Nah, dimulai dari mindset dulu tapi pastinya Bagaimana di project ini orang tersadarkan bahwa satu miliar ini bukan angka yang besar Oke gitu loh Bahwa yang bikin angkanya besar itu dia sendiri Pikiran kita sendiri Itu kita yang bikin, jadi seolah-olah satu miliar itu besar Padahal kalau kita tahu cara mencapainya Akhirnya nanti kita akan bilang Oh gitu doang tuh caranya Oh ternyata begitu ya Oh ternyata simpel ya Nah, jadi karena orang nggak punya kesempatan dan nggak tahu caranya Banyak orang akhirnya bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dalam hidupnya Sampai akhirnya bahkan dia sampai almarhum Ini belum mendapatkan katakanlah income yang dia inginkan Akhirnya seumur hidupnya harus mengerjakan sesuatu yang dia sendiri mungkin nggak pengen mengerjakan itu Ya akhirnya dan dia juga nggak puas dengan hasil yang didapatkan Tapi apadah ya karena nggak punya kesempatan dan nggak punya caranya Dia akan tetap di situ Nah, dengan adanya One Blame Project ini kita coba membuka mata Setiap orang, kita membuka pikiran dan juga membuka hati Bahwa ada loh yang namanya kesempatan dan cara untuk Anda bisa menghasilkan satu miliar pertama Anda Tinggal perkaranya bukan bisa atau tidak bisa Mau atau tidak mau Karena harus dari individunya sendiri kemauan ya Dan kalau gini, banyak orang bilang gini Bisnis is easy gitu ya Kayak itu gampang Nah ini mungkin belum pernah nyobain bisnis gitu ya Mungkin konteksnya masih coach bisnis gitu ya Mungkin konteksnya masih trainer gitu ya Nggak ngerasain ngebangun bisnis sendiri Padahal kalau kita coba ngerasain ngebangun bisnis Itu ya sulit Kayak itu buat saya menjadi kaya itu sulit Tapi jauh lebih sulit lagi kalau kita hidup susah Oh oke Jadi mendingan kita menghadapi kesulitan-kesulitan dalam membangun usaha Dan sehingga pada akhir aja kita menjadi kaya Daripada terus bertahan hidup yang susah Nah akhirnya kalau buat saya lewat komunitas ini Ini kita mau menyadarkan dulu orang terhadap hal itu Oke Ya bahwa memang membangun bisnis tidak mudah Gitu loh Tapi sederhana Oke Dan achievable Bisa loh kita dapetin hasilnya Asalkan gimana nih komitmennya Determinasinya Setiap orang kan beda-beda Gitu Nah cuman lewat dengan adanya proyek ini kita jadi bisa berjamaah Oke gitu Kalau sendirian aja sholat kan satu pahalanya Begitu tambah satu orang aja berdua udah 27 gitu kan Derajatnya gitu ya derajatnya 27 Nah jadi apalagi dunia bisnis juga sama Kalau sendirian ya mungkin juga susah Tapi kalau berjamaah rame-rame gitu ya berkomunitas Isinya juga orang-orang yang positif Ini insya Allah jauh lebih cepat untuk banyak orang yang Bisa menghasilkan income-income dia yang seperti yang dia inginkan Wah luar biasa sekali ya pemirsa Niaga TV Nah sedikit pertanyaan saya nih Udah berapa nih Berapa lama Mas Kevin membangun Sekolah bisnis atau komunitas bisnis ini Dan kalau boleh tahu Udah berapa banyak orang yang sukses Di komunitas tersebut Balik lagi ya kalau kita ngomongin sukses itu relatif Relatif Dan kalau kita berbicara tentang data dan fakta Itu kita gak boleh bluffing Gak boleh Gak boleh membual Ini secara real ya Gak boleh membual By data aja Jadi berdasarkan sekarang nih Udah satu tahun terakhir berjalan Oh jadi baru satu tahun terakhir ya Ya baru satu tahun terakhir saya bangun yang namanya One Blame Project ini Dan Alhamdulillah sekarang sudah ada sekitar Beberapa orang yang dia bisa menghasilkan ratusan juta Kalau omset miliaran itu rata-rata udah tembus Oh jadi kalau Omset miliaran udah tembus Kalau income profit bersihnya di puluhan ratusan itu juga udah Alhamdulillah udah banyak Juga gitu ya Nah dan Bahkan ada juga Satu yang buat saya salah satu yang paling sukses Beliau cuma butuh waktu 6 bulan untuk menghasilkan setengah miliar Omset profit bersih Dan sekarang lagi proses membangun Rumah autis Ya karena beliau ini basicnya seorang guru Seorang guru ikut One Blame Project ini Hanya dalam kurun 6 bulan pertama Beliau bisa Balik-balik lagi bukan karena saya yang ngajarin Enggak gitu ya Saya disini sifatnya cuma berbagi Di komunitas ini saya hanya mengarahkan Tinggal gimana setiap orang-orang yang ikut di project ini Mereka mau gak ngikutin Mereka mau gak ikut arahannya Mereka mau gak Bener-bener belajar dan praktek gitu ya Sehingga ya hasilnya It depends on Kembali kepada individu masing-masing Karena tadi saya bilang Bukan bisnisnya apa Tapi siapa yang menjalankan Oke Gitu ya Nah Dari One Blame Project ini Kita coba Kasih sebuah bisnis yang sederhana Yang sederhana Yang simple Dan bisa dikerjakan oleh orang Dari background apapun Gitu ya Oh jadi background apapun Background apapun Dan dari basic bisnis yang saya juga ngerti Gitu loh Saya gak mungkin Yang namanya Mengajarkan sesuatu Atau Berbicara tentang sesuatu yang gak saya lakukan Itu kan namanya kabur maktan gitu ya Bahasanya Nah jadi Kalau misalnya kita Mengarahkan orang Sesuatu yang juga kita udah kerjakan Ini kan berarti namanya Walk the talk Gitu loh Jadi bukan Talk only do Do na Apa namanya Itu NATO ya No action talk only Nah banyak yang seperti itu Kalau buat saya Kalau misalnya saya bisa berbicara seperti ini Hari ini itu ibaratnya adalah keringat saya yang berbicara Oke Gitu loh Bukan hasil dari Karena ngomongnya keren Jago atau apa Enggak Jadi Kalau kita sudah melakukan Ini nanti pada akhirnya Pengalaman dan kerja keras kita sendiri Yang berbicara Gitu loh Dan dari sini Saya alhamdulillah Saya sangat bersyukur banget Kita di One Blame Project ini Seperti Saudara ya Kita seperti keluarga besar Dimana sekarang udah ratusan Ini Dari Di One Blame Project ini Bukan hanya orang Indonesia Bahkan sampai Pasertanya ada juga dari Dubai Australi Bahkan sampai ke Jerman Oh jadi dari luar negara ini banyak juga ya Gitu Karena betulnya memang Bergeraknya kita di bidang ekspor-impor Gitu Dan kita memang Sistemnya Personal franchise Dan kita Sudah punya hak usaha Di 23 negara Di 23 Di 23 negara Di 23 negara Dan kita tinggal jalanin aja Kita mau menjual distribusinya Nah tapi dari Konteks One Blame Project ini sendiri Tadi Sudah ada di Sudah ada yang mengikuti programnya Di beberapa negara yang saya sebutkan tadi Oke Gitu loh ini insya Allah akan merambah lagi ke Afrika One Blame Project juga akan buka di One Blame Project ini akan kita inisiasi juga di daerah Afrika Insya Allah mohon daanya Satu dua bulan ke depan Amin Nah sedikit mas Kevin Sebelum kita nanti akan Rehat sejenak Nah Kira-kira kalau boleh tahu Sosoknya seperti apa aja sih Yang mengikuti program One Blame Project ini Apakah mahasiswakah Contoh-contohnya yang udah ada Yang mungkin udah terbukti Achievement di komunitas One Blame Project Iya Seperti yang saya bilang tadi Kalau bisa dilihat Kita Backgroundnya adalah orang-orang yang middle low Oh jadi bukan middle height ya Bukan middle up Bukan Jadi lebih ke middle low Karena yang urgent butuh bisnisnya Sebenarnya teman-teman yang middle low Justru mereka ingin menaikkan kan Ibaratnya strata sosialnya Kita pengen bagaimana Kekayaan ini Ini kan kita ngomongin misalnya ekonomi kerakyatannya Berarti bagaimana kekayaan ini seharusnya merata Oke Berarti kita tinggal bukain jalan ya Nah nanti setiap orang di One Blame Project ini Anda mau backgroundnya apapun Ini bisa menjalankan apa yang sudah kita jalankan Dan bisa mendapatkan hasil apa yang sudah kita dapatkan juga Dan kalau dari backgroundnya Ya kenapa saya bilang middle low Karena tadi ada guru Ada driver online juga ada Ya driver ojek online Dan bahkan perempuan Ini Oh ada Ada juga Ini juga omsetnya sudah miliaran Ya luar biasa Terus juga Ada Tukang bekam Nah itu juga ada Ya itu dasyat juga Kalau buat saya background-backgroundnya Mampai mahasiswa juga ada Bahkan kalau saya Mahasiswa nggak lulus Ya kan Jadi kalau ngeliat background Nggak usah jauh-jauh Saya juga Backgroundnya aja Bukan orang yang hebat gitu Bukan dari keluarga yang kaya raya juga Jadi sebenarnya Dengan kondisi apapun Kita bisa menjalankan bisnis Kita bisa memulai bisnis Tinggal bagaimana Anda cari komunitas yang tepat Cari mentor yang tepat juga Baru nanti cari bisnis yang tepat Ya kan Karena kita harus menyesuaikan Oke oke itu loh Nah kalau boleh sedikit lagi nih Sebelum kita bahas nanti Mungkin kita akan react sejenak dulu Nah nanti kita pengen tanya nih Mungkin kan Pemirsa Niaga TV Mungkin banyak juga ya Pengen ikut berbisnis Pengen memulai gimana cara bisnisnya Mungkin Mas Kevin Nanti ada peluang yang bisa disampaikan Mungkin nanti bisa ya Oke jadi jangan kemana-mana Bapak Ibu semuanya Ini masih sangat luar biasa nih Di segmen terakhir kita akan Membahas tentang apa nih Kuang-kuang yang bisa kita dapatkan Dari Mas Kevin pertama Ya Jangan kemana-mana Kita bersama kami di Rich Talk Kami akan kembali